Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Ngaji Cerdas Insyaallah mencerdaskan umat Kisah anak Tionghoa Mu'alaf Dulu jual kacang di Istiqlal Kini proyeknya 15 triliun rupiah Sosok inspiratif Yusuf Hamka Kerap kali mencuri perhatian Pengusaha sukses kenamaan asal Indonesia berdara Tionghoa itu Dikenal rendah hati dan dermawan Meski telah hidup bergelimang harta Ia selalu tampil sederhana Siapa sangka semasa kecil ia hidup di perkampungan sederhana Menjajahkan dagangan milik orang lain di sekitar Masjid Istiqlal Banyak umat muslim yang baik padanya kala itu Tanpa memandang ras Kebaikan orang lain itulah yang menjadi tolak ukur bagi Yusuf kini Dulu sering ditolong orang Kini ia berusaha berbalik Untuk bisa selalu menolong yang lain Simak kisah inspiratif Yusuf Hamka berikut ini Sebelum kita lanjut dengan kisah inspiratifnya Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe Subscribe karena subscribe itu gratis sahabat Dan jangan lupa like video ini jika kalian suka Bagikan ke teman teman dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Jangan lupa like video ini jika kalian suka Terima kasih Jangan lupa like video ini Menurut saya ketika ada orang yang kontak Minta yang sedekah Atau minta bantuan apa gitu Itu bukan dalam arti nyusahin Itu Allah sayang sama kita Itu Allah kirim ke kita Kita bantu Dengan kita bantu Rezeki kita ditambah puluhan kali dari itu Kata Yusuf seperti dikutip dari channel youtube Cerita Untungs Yusuf percaya Allah akan membalas sedekah setiap umatnya Dengan puluhan kali lipat kebaikan yang tak terduga Kalau semisal kasih seribu Insya Allah Allah kasih kita sepuluh ribu minimal Jangan-jangan sesudah Ini yang saya alami selama ini Makin banyak memberi Makin banyak diberi Paparnya Pria yang terakhir Dengan nama asli Alun Yusuf itu Tengah mengemban amanah baru Saat ini Dia tengah melakukan Pembangunan 3 tingkat jalan tol Yang mengeruk kocek sebesar 15,9 triliun Kita baru dapat proyek Membangun jalan tol Dari priuk sampai fluid Non-stop 9,6 kilo Jadi triple deker Di atas yang sekarang Dan ongkosnya mahal 15,9 triliun Ungkap Yusuf Masih tak menyangka Dari anak kampung yang dulunya Tidak sanggup pegang jutaan rupiah Kini ia menerima proyek Mencapai triliunan Anak kampung mas Dulu megang uang 15 juta saja Kagak bisa Sekarang Malah dikasih proyek 15,9 triliun Itu siapa yang pintar Itu semua gara-gara Allah Keren kan Anak kampung dikasih Rezeki kotak sama Allah Kalau mau sedekah Jangan sama orang yang kenal saja Paparnya Sambil tertawa Selama ini Yusuf Hamka Dikenal sebagai mu'alaf Yang kerap berbagi Serta memiliki cita-cita Membangun seribu masjid Yang tersebar di Indonesia Diakuinya Rumah ibadah itu Sengaja ia dirikan Sebagai bentuk syukur Terhadap kebaikan Tuhan Selama ini Membangun masjid ini Selain dari menyampaikan Terima kasih pada Allah Dan tentunya Ini bernostalgia saja Dulu saya waktu masih SD Saya suka dagangan es mambo Yang pakai plastik Dagangan asongan Pakai papan Sama kacang goreng Yang diplastikin Cerita Yusuf Yusuf menceritakan Waktu kecil Setiap pulang sekolah Selalu menjajakan Dagangan milik orang tua temannya Mereka berkeliling Di sekitar masjid istiqlal Sesekali lelah Yusuf selalu tidur Di serambi masjid Ia merasa sangat nyaman Bisa beristirahat Di rumah ibadah tersebut Itu saya Sering dagangan Bawa ke masjid istiqlal Dan pada saat itu Saya pulang sekolah Jam 12 Habis makan Saya langsung Ambil dagangan Di tempat ibunya teman saya Tanpa pengetahuan Orang tua saya Di kala saya lelah Saya tidur Di empera masjid istiqlal Sejuk sekali tuh Nikmat sekali Lantainya marmer Dulu rumah kita Masih tanah merah Ucap Yusuf Kala itu Sambil mengenang Masa lalunya Yusuf merasa Ada hikmat tersendiri Untuk berjualan Di wilayah Umat islam Sebagai besar Dari mereka Kerap kali Memberi uang Tips Untuknya Sampai bisa Mentraktir Para rekan Sama penjual keliling Habis tidur Kita dagang Kepada sodara-sodara Umat islam Yang salat disitu Saya sering dikasih tips Karena mungkin Lihat anak Cina dagang Ada teman-teman Kira-kira 5 orang Begitu hitung-hitung Pas pulang Untung saya lebih banyak Karena saya dikasih Hani orang Dia kagak Jadi Saya bisa Traktir mereka makan Berkat Perjalanan Masa kecilnya itu Yusuf ikut Menerapkan Kebiasaan berbagi Setiap kali berbelanja Uang kembaliannya Diserahkan pada Sang penjual Sebagai sedekah Hal ini terjadi pada saya Setiap belanja Ya sudah Kasih saja lebihnya Kecil gede Seikhlasnya Nanti kita ditolong orang Dulu Saya hidup Ditolong orang Saya bantu Ibu saya Dagang nasi kuning Saya bawain Termos nasi Kanan kiri Sekarang Kita dikasih Allah Hidup lebih baik Ungkapnya Itulah tadi Kisah dari Seorang mu'alaf Ya Mu'alaf Berdarah Tionghoa Yang sekarang menjadi Pengusaha sukses Perusahaannya Dimana-mana Dan salah satunya Mungkin Bagi kalian yang Sering masuk tol Di Jakarta Atau di wilayah Jakarta Selatan Itu ada masjidnya Di dalam tol Dekat gerbang tol Sahabat ngajik seras Menurut kalian Hikmah apa yang bisa Diambil dari kisah Seorang mu'alaf Pak Jusuf Hamka ini Semoga Apa yang dikisahkan tadi Menjadi inspirasi Bagi sahabat-sahabat sekalian Untuk lebih Mengenal Allah Lebih dekat kepada agama Dan lebih taat kepada syariatnya Artikel ini Kami bacakan Dari sebuah portal berita Dari Merdeka.com Semoga bermanfaat Kami dari Tim Ngaji Cerdas Undur diri Sampai Ketemu lagi Di konten berikutnya Jangan lupa Subscribe Bagi kalian yang belum subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!